Pertama mengenai progresnya dulu nih, seperti yang pernah kami sampaikan kepada publik di pertemuan yang lalu, jadi untuk RUU Cipta Lapangan Kerja ini draftnya sudah diselesaikan oleh pemerintah, bahkan pada saat itu pada tanggal 15 Januari itu ratas yang dipimpin Bapak Presiden sudah menetapkan pokok-pokok substansinya, artinya kebijakan secara umumnya sudah diputuskan pada ratas tanggal 15 Januari, kemudian kami tanggal 16 sampai tanggal 20 selama 4 hari itu menuangkan di dalam draft RUU dan naskah akademisnya, dan Alhamdulillah itu hari Minggu malam itu tanggal 20 itu sudah selesai, tanggal 21-22 itu teman-teman kumham sudah mengirimkan surat kepada kami ke Pak Menko, menyampaikan hasil harmonisasi sehingga sudah secara legal draftingnya untuk draft RUU maupun naskah akademis sudah selesai. Nah di dalam perjalanannya, untuk bisa diserahkan ke DPR, ini harus ada surat Presiden atau orang nyebutnya Surupres dari Bapak Presiden kepada Ketua DPR RI, nah pada saat proses pembuatan Surupres ini kami diminta mereview kembali untuk halal teknisnya, jadi masalah wordingnya, mungkin kaedah bahasanya, kemudian terkait dengan strukturnya kita cek kembali semuanya, tapi kalau secara substansi sudah selesai semua. Nah posisi per hari ini sebenarnya sudah Minggu kemarin kita sudah betul-betul selesai, sehingga kami sedang menunggu penyelesaian proses surat Presiden, begitu Surupres ini nanti selesai, segera Surupres dilampiri oleh draft RUU-nya dengan naskah akademisnya disampaikan kepada Ketua DPR RI. Kira-kira prosesnya seperti itu di sisi internal pemerintah. Nah berarti sampai saat ini sudah ada yang tanda tangan mungkin dari Menko ekonomi sendiri atau dari Kementerian terkait juga? Oh iya, kalau draft RUU itu nanti sebelum dikirimkan ke DPR prosesnya, ada proses verbal di sisi internal pemerintah, itu kan harus diparaf oleh para menteri terkait, dan itu sudah kita selesaikan. Apa sih Pak yang buat agak lama gitu ya Pak? Mungkin apa karena koordinasi antar kementeriannya susah, dan selain melibatkan kementerian itu melibatkan siapa lagi Pak dalam penyusunan draftnya? Sebenarnya bukan agak lama. Ini mungkin malah super cepat, karena pembahasannya hanya 2,5 bulan. Bayangkan yang kita bahas adalah seluruh sektor ekonomi kita, ada 11 kluster dan 18 subkluster, jadi kurang lebih ada 29 kelompok pembahasan, itu seluruh sektor ekonomi ada di situ. Jadi kalau dari substansinya, ini coveragenya luas sekali. Dan kami waktu itu memang mentargetkan dalam 2-3 bulan, itu selesai, dan kemarin hitung-hitungan kami substansi 2,5 bulan selesai. Itu yang terlibat 31 kementerian lembaga, dan itu yang betul-betul terlibat langsung dari sisi pemerintah. Dan memang lebih banyak kami merumuskan konsep awalnya di sisi pemerintah. Nah, terkait dengan stakeholder masing-masing, sebenarnya kami lebih banyak juga menyerahkan ke masing-masing kementerian lembaga. Kan masing-masing kementerian itu yang tahu stakeholder-nya yang perlu diajak bicara siapa. Kalau kami di Kemenko Perekonomian menetapkan 11 pers 18, menunjuk PIC-nya, memberikan guidance untuk mekanismenya, memberikan template formatnya supaya mudah pembahasan itu kan harus terus struktur. Karena sekian banyak undang-undang, sekian banyak pasal itu kan, kalau membahasnya tidak sistematis, terus struktur, nggak bakal selesai dalam 2-3 bulan. Nah, dengan konsep seperti ini kami mengkoordinasikan semuanya. Nah, dari sisi koordinasi, kami juga menyerahkan substansi yang lebih pahamkan teman-teman. Misalkan di sisi ketandaga kerjaan, pasti teman-teman agar yang lebih paham. Dan itu lead substansinya teman-teman agar. Kami hanya mengkoordinasikan, memfasilitasi, nanti akan kita harmonisasikan dengan substansi di kluster yang lain. Kan pasti saling beririsan semuanya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman minta, loh itu kok lead-nya di Kemenko, memang lebih banyak untuk mengkoordinasikan semuanya. Kami menunjuk PIC-nya, tapi tetap mendorong teman-teman KL itu secara teknis substansinya di mereka. Termasuk koordinasi dengan stakeholder. Jadi misalkan kalau ada dibutuhkan, misalkan terkait dengan isu ketanaga kerjaan, mau perlu konsultasi misalkan dengan konfederasi, federasi, serikat pekerja, serikat buruh, monggo, karena teman-teman yang lebih tahu. Cuma memang di dalam proses kemarin itu karena waktunya yang cukup mepet, cukup pendek ini, kemudian dinamika pembahasan di internal pemerintah sendiri kan panjang. Sehingga mungkin di dalam berinteraksi, di dalam membahas ini juga tidak sepenuhnya melibatkan, penuh teman-teman stakeholder. Bukan hanya buruh ya, pengusaha pun juga tidak ada yang kita libatkan penuh. Hanya kadang on the spot kita butuh info apa, kita tanya. Kenapa demikian? Karena nanti juga masih banyak ruang. Banyak ruang di dalam pembahasan, terutama nanti di parlemen, teman-teman di DPR, di Baleg, itu pasti akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Dan itu yang menurut kami akan lebih mudah kalau posisi awal di pemerintah kita pastikan dulu. Karena ini agak uniknya, substansi yang dibahas ini, satu, cakupannya sangat luas sekali. Yang saya bilang hampir 29 sektor tadi. Yang kedua, dinamika pembahasannya juga, karena niatnya bahwa Presiden itu kan memanfaatkan momentum ini, itu untuk mereform semuanya. Sebenarnya intinya itu. Sehingga kalau mau bikin benchmark yang mana yang mau dibetulin sekian, ya enggak, pokoknya reform semuanya. Nah, dengan konsep seperti itu, karena semangatnya tadinya sebenarnya ini heavy-nya lebih banyak perizinan berusaha. Karena memang problem ekonomi kita, masalah investasi, masalah pertumbuhan ekonomi, begitu kita list di sekian banyak survei, problem utamanya, selain ada faktor korupsi, ada faktor yang lain, problem utamanya adalah inefisiensi birokrasi, masalah perizinan berusaha. Jadi tadinya memang heavy-nya di situ. Kita pengen reform semuanya. Sehingga memang argonya lebih banyak pembahasan di internal pemerintah. Yang memang kita tertipkan, kita bikin reform adalah semua sektor layanan yang ada di pemerintah tadi. Jadi kalau ternyata ada terkait dengan tenaga kerja, ada yang terkait dengan jaminan produk halal, ada yang terkait dengan UMKM, lebih karena ini untuk melengkapi dari gambar besar mengenai perbaikan ekonomi tadi. Tapi heavy-nya kalau kita lihat dari 79-an pasal, itu 54 sendiri undang-undang mengenai perizinan berusaha. Karena itu, dengan konsep kita pengen coveragenya menjangkau semua sektor, kemudian heavy-nya lebih banyak sekian persen ngurusin bagaimana mereform layanan di pemerintah, mengurangi inefisiensi birokrasi, dan sebagainya tadi. Sehingga pasti argonya lebih banyak di dalam internal pemerintah dulu. Nah, kalau hal-hal terkait dengan tenaga kerja, kemudian isu-isu yang lain yang mungkin ditanyakan mengenai masalah isu khusus mengenai apa yang di publik. Halal misalkan, kemudian yang terkait dengan untuk UMKM dan sebagainya. Itu undang melengkapi gambar besar tadi. Tapi esensinya memang lebih dominan bagaimana kami mereform terkait dengan perizinan berusaha dan lain-lain. Nah, tapi kan tetap ada di dalamnya itu menyinggung tentang ketenaga kerjaan ya Pak? Oh, betul. Karena itu juga menjadi pendorong ekonomi kita. Nah, itu mungkin masyarakat di sini menantikan draft-nya seperti apa sih beletnya gitu Pak? Nah, itu kapan kita bisa melihat isi poin-poinnya itu yang sekarang dinantikan. Para buruh juga mungkin kemarin salah satu pemicunya juga karena merasa pemerintah dalam hal ini kurang transparan, kelihatannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di depan, draft RUU ini kami menunggu surprise selesai dulu. Bahkan boleh ditanyakan hampir ke semua menteri juga pasti belum punya draft RUU-nya. karena memang kami menghormati governance-nya ini nanti banyak hal yang masih harus kita apa namanya kita review kembali beberapa hal kecil yang tadi saya sampaikan. Sekarang sih posisi sudah selesai semuanya. Nanti begitu surprise pasti akan kami publikasikan. Nah, kadang pertanyaannya kenapa tidak dari awal disampaikan. Ya, itu tadi. Saya menjelaskan dari awal karakteristik substansinya seperti itu. kemudian di dalam prosesnya teman-teman menyampaikan ini tertutup tidak transparan kami tidak mungkin bisa menutupi ungka frisnya aja demi sebagian luas. Dari para pejabat pemerintah itu pasti ratusan mungkin lebih seribu kali. Karena 31 kementerian masing-masing kementerian itu duduk di sekian banyak sektor itu. Mulai sekjennya dirjennya kepala-kepala Biro kepala pusat wah itu kalau di total bisa lebih seribu orang dan tidak mungkin tertutup. Itu satu. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi dinamika pembahasan di pemerintah sendiri perlu proses panjang karena saking banyaknya saking luasnya coverage-nya dan Bapak Presiden menyampaikan ini perubahannya harus betul-betul serius harus reform betul harus nendang sehingga kami pun menyiapkan konsep itu perubahannya yang drastis yang betul-betul signifikan. Tapi berarti naskah akademiknya baru bisa kita lihat masyarakat lihat gitu setelah ada surprise-nya nanti ya Pak? Ya, draft RUU dan naskah akademik akan kita publikasikan setelah surprise-nya selesai. Bukan hanya masyarakat para pejabat pemerintah pun juga paling kalau misalkan dari kementerian A misalkan paling punyanya ya status terakhir yang terkait dengan substansi sektornya dia. Sedangkan untuk keseluruhan pasti masih ada di kami dan menunggu surprise selesai baru akan kami sampaikan termasuk kepada para menteri dan kepala lembaga. kami menerima surat dari banyak sekali pimpinan organisasi pimpinan kelembagaan dan pimpinan banyak hal di negara kita yang meminta draft kami sampaikan sesuai dengan hasil ratas yang lalu dan kesepakatan bahwa ini nanti baru akan kami sampaikan setelah surprise-nya selesai. selamat menikmati.